Mata adalah panglima hati, segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak disini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang ada di sebelah saya saat ini adalah Baby Margaretha. Baby apa kabar? Baik, sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Kamu pernah melihat kan yang hadir disini selalu punya pengalaman mistis? Entah itu dia melihat, hal-hal gaib, lalu kemudian ada yang kena kesurupan, kerasukan, kepelet, macem-macem. Kamu punya pengalaman mistis ga sih, Beb? Kebetulan pas nikah kemarin, di acara resepsi itu pas ijab kabul, pas ijab kabul itu tiba-tiba aja bapak saya nangis. Nangisnya histeris banget. Kita kaget dong, kenapa? Dan nangisnya itu sesenggukan, kayak yang seser nafas. Terus aku takutnya kan dia kena serangan jantung atau apa, karena kan bapakku juga udah tua ya, udah 70 lebih. Terus, tapi aneh, tiba-tiba manggil Papi. Papi, Papi, Papi ada, kata-kata Papi ada, katanya. Terus dia melihat oma juga. Papi dan oma itu siapa? Kakek nenek aku, jadi itu bapaknya bapak gitu kan. Papi kan udah meninggal lama banget, pas aku masih umur 3 tahun mungkin meninggalnya. Papi, Papi, lah kenapa? Itu posisinya siang, bukan malam. Kalau malam mungkin oke deh gitu kan, ini siang. Papi, Papi, terus kenapa gitu? Terus kayak yang sesek nafas semakin menjadi kan, akhirnya ditenangin sama tanteku kan. Udah gitu, iya katanya, Papi ada, kata-kata ada. Ternyata di belakang aku tuh, kata bapak ada Papi, dan di belakang suami itu ada oma. Jadi mereka menyaksikan kita menikah, hadir. Oh, dan bapak kamu melihat? Papaku melihat, makanya dia sesek nafas, histeris. Oh, oke. Terus kata tante kan, udah lah Ruth, katanya ke bapakku kan. Papi kan udah nggak ada, udah dunianya udah lain. Udah nggak usah dipikirin. Tapi ada, itu katanya di belakangnya baby, katanya gitu. Dan itu oma ada di belakang suami, di belakang Chris, suami aku kan gitu. Aku kan jadi semakin takut, lah itu posisi siang. Jadi antara yang takut juga, bingung gitu. Terus lihat bapak juga aku khawatir banget, karena histeris banget. Tapi setelah itu nggak pernah melihat lagi? Nggak pernah, jadi pas hijab kabul itu aja. Jadi sempat terhenti juga, pas hijab kabul itu. Mudah-mudahan sih, ya, almarhum, mereka memang mengikuti dan untuk penjaga kamu ya baby. Amin, amin, amin. Supaya ya, selalu ada di langkah yang benar, begitu. Amin, dan emang waktu itu juga katanya, bapak ngelihat, papi itu dia pakai bajunya jazz. Oh, berarti itu kan bahagia sebenarnya. Karena dia kan enang blasteran kan, blasteran Jerman kan gitu. Kalau oma dia pakai kebaya jaman dulu banget. Like. Iya. Amu merasakan mereka hadir nggak sekarang? Iya, sepertinya. Oke, baik. Karena kan emang dulu ketemu juga aku masih kecil banget ya. Dan aku juga emang sebenarnya pengen ketemu gitu kan. Aku sendiri emang pengen dibuka bata-batin dari dulu, pengen ngelihat kayak gitu. Tapi susah. Tapi pas terakhir-terakhir waktu itu pernah syuting, bisa. Bisa ya, dan bisa melihat. Kamu melihat lagi sesuatu di studio ini? Ada banyak. Di sebelah mana? Di atas. Oke, mudah-mudahan mereka baik-baik aja di atas sana dan kamu juga baik-baik aja malam hari ini ya. Dan di, gak akan partisip. Oke, mudah-mudahan semuanya dimanapun itu tidak akan mengganggu jalannya. Akhirnya syuting menembus mata batin malam hari ini. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku selalu sial sepanjang hidupnya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan, Lina. Kami persilakan, Lina. Selamat malam. Selamat malam, Ibu Lina. Iya, selamat malam. Ibu boleh suara lebih keras ya, Bu. Selamat malam, Bapak Bayu Utara. Apa yang mau Ibu Lina ceritakan pada kami? Saya gak mau menceritakan, tapi rasanya pedih banget hidup saya. Selama 18 tahun ini saya jalankan dengan penuh sukacita. Dan saya udah lang-lang buana kesana kemari, cuma hanya bisa menghabiskan uang saja. Dari mulai tahun 2000, saya punya usaha kue bangkrut. Masih adaan mahrum ibu saya, saya didukung. Sampai rezeki habis ditutup orang. Terus berikut tahun 2001, sampai kesemari, orang minjem duit tuh rasanya gampang banget ke saya. Dan gak mau mengembalikan uang tersebut, sampai habis duit saya 5 miliar. Sedangkan sampai titik akhirnya rumah saya rewet pun, kayaknya gak peduli gitu loh. Sedangkan dulu duit gampang banget buat orang-orang korbannya. Iya, betul. Sedangkan untuk buat proyek ini, proyek itu. Sedangkan saya udah berusaha kesana kemari untuk ngelamar kerja, untuk kesana kemari rasanya rejeki tuh kok susah banget gitu loh. Sedangkan saya tuh cuma hidupnya tuh dihina caci maki, di fitnah. Sedangkan saya tidak mau seperti ini dulu, selagi saya jaya, banyak uang, orang berdekati saya. Segalanya saya susah, orang ngetuk pintu pun tidak mau gitu. Bahkan mengulurkan bantuan pun tidak mau. Padahal mereka orang-orang yang pernah ibu bantu? Iya, betul. Itulah. Tragis saya hidup saya. Padahal saya kalau mau saya makin-makin tuh bisa. Saya udah kenyang dengan hinaan caci makin fitnah dan saya udah lang-lang buana kesana kemari sampai habis terakhir. Dukun pun 93. 93 apa bu? Saya kasih uang-uang untuk bisa ciptakan, uang gandakan, uang tuh gak ada satupun yang bisa. Yang ada saya ngeluarkan uang pribadi terus. Oke, Ibu Lina satu-satu. Saya mau tanya, ibu tadi sempat menyebut ada usahanya toko kue ditutup orang. Maksudnya? Dulu kan saya punya usaha kue, tapi usaha kue itu seperti kayak ada laler hijau, terus kayak ada pot dikasih bunga, dikasih tanah, terus saya sampai tutup habis. 6 bulan kemudian, tahun berikutnya 2011 terus saya ditipu orang sampai habis. Benar-benar habis. Datang orang minjam duit gak ngembalikan uang saya gitu loh. Laler hijau itu menurut ibu dari mana? Ya, menurut saya sih kiriman ya. Tapi saya gak pernah mempedulikan, cuma saya sama ibu saya, mahrum cuma berperasaan kebaik aja sama orang, usnuzon. Tapinya selalu saya ditimpakannya yang kejelekan melulu gitu loh. Oke, waktu ibu menjalankan usaha pernah menggunakan penglaris gak? Gak, gak sama sekali. Gak pernah kedukun untuk keluarga pintar. Baru tahun 2001, orang mengenalkan apa itu MD, RB, GIO, segala macem, BK, sampai saya, saya terjun, sampai saya lari-lari ke Lampung, naik turun truk, gak ada satupun yang bisa ciptakan uang. Kecuali BI yang ngeluarkan uang. Saya lah orangnya. Ibu, gimana tadi mau menggandakan uang gitu? Ya, saya pengen tahu gitu, uang yang dari, apa, yang uang PL begitu, jadi 1 juta, 2 juta itu hanya kamuflase aja. Ibu pernah melakukan? Ya, dan saya yang orang pada minjem duit rumah saya, saya kasih, terus saya juga mengeluarkan duit juga buat orang tersebut, buat dukun tersebut, sampai segala macem, minyak-minyak gitu, sampai poni basah awa, sampai segala macem itu sudah saya jalankan. 90 berapa tadi? 93. 93. 93 dukun yang sudah saya kasih uang. Tapi saya gak pernah memperhitungkan duit habis begitu-begitu saja, tapi gila saya butuh uang gitu, orang menjauh di badan saya, dan di badan saya itu kayak ada apa gitu, orang kok sepertinya benci saya gitu loh. Gila dulu banyak uang, saya ketok malam pun, jam 1 malam, minta diusahakan uang, saya tolong, tapi udahlahnya mereka naruh sertifikat tuh enak banget gitu loh, sampai 7 gitu. Mereka harus sertifikat ke ibu? Iya, sertifikat TAPE 7. Nah itu kan sebenarnya bisa diuangkan di mana tas? Iya, tapi kan itu kan mesti dari nadatangan orang tersebut yang mempunyai uang tersebut, yang punya, gak mau, gak mau, gak mau tanggung jawab jadat, bawa nama saya semua. Baidu, bentar aku mau tanya, itu bu, 93 dukun, emang gak ada yang berhasil apa gimana? Gak ada sama sekali. Bu ngapain aja tuh di sana? Itulah saya kegilaannya, saya gila-gila, saya benar-benar itu, sampai saya, sampai, aduh, sudah lah dicap sampai saya tuh dibuat brengsek, dibuat apa lah. Ngapain aja di dukun-dukun itu? Iya, ngasih-ngasih uang, ya bisa ciptain duit mana gitu, saya kasih yang namanya RB, MD, GIOG, segala macem, BK gitu, saya kasih yang ciptain duit sekian, yang di KNK Fan, segala macem ilang, duitnya saya kasih gitu, udah 7 juta, 10 juta, 5 juta, 3 juta. Oke, baik. Tujuan ibu datang ke Manembus Mata Batin untuk apa? Saya pengen membersihkan diri saya apabila saya, di badan saya ada kesialan, ini ada apa, mungkin Bapak Roh yang mempunyai indigo bisa melihat badan saya, mungkin saya, apa, ada yang mengikuti saya atau bagaimana, saya pengen bersih-bersih, benar-benar bersih deh. Saya pengen kembali lagi seperti awal dari nol lagi, supaya saya bisa menatah hidup saya, karena orang tuh melihat saya seperti, sampai cucu pun aja saya, melihat saya tuh seperti kayak gimana gitu loh. Ada cucu? Ada, saya udah cuma cucu 3. Baik, pertanyaan saya sebelum saya undang Roy Kiyoshi, kenapa ke Roy, bukan ke dukun yang ke-94? Justru itu sudah saya lupakan, sudah saya insaf gitu loh, cuma saya lihat di TV, lihat Roy dengan begitu, apa, pintarnya dia, begitu rendah hatinya, begitu ilmunya tinggi, gak sombong, menolong orang, jutaan umat gitu. Kenapa saya gak dibersihkan di badan saya, ada apa, sebelum masih saya dukun-dukun itu, badan saya, saya jadi jawara gitu loh, bisa jadi harimau, bisa jadi preman, bisa ngelawan orang. Iya. Perang aja di harimau dan preman? Iya. Tapi sekarang udah semenjak saya rajin ibadah, udah mendekatkan diri, badan di atas, udah semua itu lepas dari badan saya. Oke, baik, ibu kan kami ajak langsung ketemu dengan sahabat kami. Oke, terima kasih. Dia adalah seorang indigo, nanti ibu bisa ceritakan semuanya ke Roy Kiyoshi, tapi mohon ceritanya pelan-pelan aja ibu ya, maksudnya detail. Iya, step by step. Iya, ibu langsung semuanya sampaikan, susah untuk mendapatkan solusinya, karena gak kebayang gambaran masalahnya seperti apa. Oke, kami akan ajak anda untuk ketemu dengan sahabat kami, dia adalah seorang indigo, kami persilahkan, Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim mata batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Lina, tinggal di rumah bernomor 17. Lahir tanggal 18 November 1969, sosok penyendiri yang membenci keramaian. Sekpak terjangnya selalu gegabah dan terburu nafsu, hingga kerap merugikan dirinya sendiri. Dia selalu menyalahgunakan orang lain atas apa yang terjadi terhadapnya. Saya melihat kesalahan masa lalu di kehidupan Lina. Selamat malam, Roy. Terima kasih. Ibu Lina terlahir tanggal 18, bulan 11, 1969 dan nomor rumah 17. Ibu Lina merasa selalu sial belakangan ini. Sudah cukup lama, menjalanan usaha sempat tutup, dijahatin orang. Lalu akhirnya bewajak membantu orang. Sekarang pada saat terjatuh, susah mendapatkan bantuan dari banyak orang. Tapi datang ke 93 dukun yang didatangi untuk menggandakan uang dan lain-lain. Tapi yang ada ibu kehilangan sampai kurang lebih 5 miliar rupiah. Makanya malam hari ini, datang ke manbus mata batin supaya bisa bersih dari semuanya. Dan mudah-mudahan terlepas dari hal-hal mistis, hal-hal gaib yang selama ini pernah dijalani. Iya, betul, Bapak Bayu. Oke. Wow. Sangat bombastis sekali ya, dengan nilai 5 M. Iya. Pergi ke orang yang mengaku bisa. Iya. Pernyata akhirnya habis ke 5 M. Emang itu salah saya, sampai ibu saya pun meninggal di pelukan saya itu. Kepanggangan saya itu berhasil. Itu aja. Coba bisa hutang-piutangnya itu gimana gitu. Saya kembali lagi pelukan saya. Iya, sampai peluk gitu semuanya. Tiga-tiga orang. Bapak saya, ibu saya, ibu saya, mak adik saya terakhir tanggal 3 Mei kemarin. Tadi saya meninggal. Tiga-tiganya? Iya. Oke. Bapak saya 99, ibu saya 2011, adik saya tanggal 3 Mei 2018. Meninggalnya karena apa, Bu? Karena sakitnya kayak ga wajar deh, Mas. Saya juga bingung. Sakit masih perawan, tapi kayak kanker payudara begitu. Sampai habis dari badan gemuk, saya sampai habis. Sampai darah mulu ngocor dari ***. Kayak dibikin begitu. Speechless ya? Iya, speechless. Gila kata-kata untuk sesuatu. Saya udah air mata di belakang, ibarat saya udah teman saya aja. Oke. Ibu ini biasa datang ke dukun untuk yang tadi, ibu bisa jadi macan, ibu bisa jadi pendekar. Iya, itu dulu, tapi mudah-mudahan sekarang ga. Udah lama, Bu? Udah, itu dulu. Itu saya tuh, ada ibu saya tuh. Masih, ya, berapa tahun yang lalu? Ya, kira-kira tahun berapa ya, ibu saya, 2011, bukan saya. Ya, sekitar tahun 2007, 2001, sampai 2007 deh. 2007 ya? Iya, 2009. 2001, sampai 2009. Iya, 2009. Itu terakhir, ibu, melakukan hal-hal mistis gitu? Iya, iya. Bayu, maaf mau tanya. Itu mungkin ini ya, pembawa sialnya dari situ mungkin ya, karena di situ dia main mistis gitu. Nah, itu dia kita gak tau. Gimana, Rok, kamu melihatnya? Iya, karena dulu bermain dengan dunia mistis, lalu sekarang jadi menuai akibatnya. Saya sangat menghargai sekali sih dengan penampilannya Bu Lina, walaupun saya tidak menjudge, tidak menghakimnya segala macam. Kamu dengan baju sepertinya terlihat mistis ya, maksud saya, aura magisnya tetap kelihatan. Iya. Saya sudah suruh pakai baju hitam, jadi saya kecil aja. Iya, 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 iya. Apa, ibu? Bukan. Mau pakai warna apapun, saya merasa tetap mistis gitu. Beda aura. Auraannya gak ya? Iya, emang saya sudah pernah ketemu ibu, ibu pernah beneran? Iya, lautan terbela dua. Lautan kebela dua? Iya, ke jari, ke jari Sukabumi, bapak sial, sampai ke gila-gila sama saya, sampai istrinya berantem untuk mencintai saya, tapi saya gak mau. Sampai saya keluar foto di tempat ruangan kerja beliau, itu banyak foto saya. Saya diajak ke kamar 303. Saya buat apa? Saya bilang, selalu sudah terbela dua. 308. Nah, itu terbela dua, terus bilang, buat apa? Saya sudah lihat dia kok. Saya bilang gitu. Udah aja ke kamar 308? Iya, dulu karyawan *** ke sana, gak jakin saya, saya bilang, buat apa? Saya bilang gitu, saya sudah melihat kolaton sudah terbela dua. Semua orang ***, orang-orang ***, semua karyawan teriakin saya, saya pada berdiri di bawah pun kelapa. Dia bilang, saya sudah sampai ke sana, dasar ujung sana, samudera gitu loh. Padahal lautan terbela dua itu pun ***, dia atas kencananya cantiknya luar biasa. Seperti Susana. Mimpi-mimpi atau? Ya, memang benar. Waktu bulat tahun penjasaan negeri Sukabumi, 2004, bulan Juli. Kondisi sadar? Kondisi sadar, saya dulu kan, saya bilang, saya bilang, pernah jadi pendekar, jadi harimau, jadi apa. Terus sekarang sudah saya lupakan. Berarti Ibu sudah cukup lama ya, melakukan hal-hal buana, sampai ke Lampung. Sudah cukup dalam gitu yang dilakukan. Kakak saya pun juga maaf, walaupun PNS kan, dia kan juga terbentuk dengan punya anak, punya suami, gak bisa tusan bantu saya dong. Ya kan, walaupun dia kerja juga, ada gajinya kan, udah ibaratnya saya tuh udah dibuang lah. Lo sudah mau nyebelin sih, Neng, gitu. Oke. Oke, saat ini Ibu merasa susah sekali untuk mendapatkan bantuan yang bisa meringatkan depan hidup Ibu. Oke, baik, Roy. Yang kamu lihat dari Ibu Lina, seperti apa auranya, dan kenapa Ibu Lina ini sial terus? Ibu Lina sial terus karena saya merasa dia menganggap dirinya dia sial juga. Namun, saya yang lebih kaget lagi, ada satu makhluk yang saya lihat di Ibu Lina besar. Perempuan, tapi lidayahnya sampai menyala-nyala gitu. Dan hitam dan lidayahnya panjang. Ini sesuatu hantu, iblis, setan, jen. Kategori apa ini ya? Hmm, sebuah, sebuah, hmm, jen. Jen, ya. Dan juga ini berasal dari ketika Ibu Lina selalu bermain-main dengan mistis. Ini akhirnya nyantol, dia ngikut dia. Tidak pesan duit itu kok ada terus ya? Kalau buat orang ada giraan, buat sendiri aja, buat usaha pun susah banget. Susah banget tuh uang. Sampai saya ketemu suami saya, perut makam Kober, Ibu Lina keistabun nomor satu pun, kayaknya susah banget tunggu pos-pos datu, saya belum pernah merasakan itu, sampai harus merasakannya. Gitu ya? Biasanya enak gitu, saya juga dulu kerja Pak Roy, saya kerja di bank, cuma gara-gara ditipu orang. Terus saya berusaha dagang, dagang bangkrut, ditipu orang. Yang namanya MD, BK, GIO, RB, itu sudah saya jalankan, udah ngabisin duit aja. Tidak tahu, itu apa ya? Rantai babi itu loh, yang bentuknya kayak ulat bulu. Rantai babi, MD? MD, Merah Delima. Merah Delima. BK, BK, Batara Karang. BK itu Batara Karang. Itu apa, Bu? Yang hidup, yang bisa ketajip, tajip, tajip, segala macam, ada duit saya habis, dikuras habis. Ibu itu bawaan dari lahir, bisa mistis kayak gitu atau belajar sendiri? Tidak, sebenarnya kalau mistis itu ya, nggak tahu juga saya kan pernah mati suri, tanggal 13 September 1997. Saya udah pernah meninggal, udah 7 hari di rumah sakit Pelni, dan saya udah megang awan putih, terus jadi saya punya kelebihan kalau kata orang gitu, ada keperbadian lebih gitu. Terus, kenapa datang ke 93 dukun kalau sementara ibu sendiri mistis bisa, kenapa nggak bisa nyembuhin diri sendiri? Iya, itulah, makanya setelah itu kan saya baru sadar, baru saya insap. Pernah melihat ada buktinya nggak sih soal penggandaan uang itu? Maksud saya, saya pengen tahu kenapa ibu percaya. Karena terbujuk rayu, satu. Terus, kedua karena hipnotis. Nah, ketiga karena iming-iming terus, iming-iming terus, sekian-sekian, sekian, dapetnya sekian gitu. Pernah kenyataan, jadi... Ya, itu saya bilang tadi, waktu lagi digandakan duitnya, saya kebur ngamum, jadi harimau. Nah, uang itu selalu ngeberet, langsung jadi lagi semula. Nggak bisa lagi jadi uang, yang dulu masih zamannya uang kembang. Oh, itu artinya ibu jadi harimau di luar pengendalian ibu dong? Iya, betul. Di luar pengendali ibu sendiri? Iya. Itu datangnya dari mana? Ibu belajar dari mana itu? Nggak tahu, di badan saya aja. Jadi harimau tiba-tiba gitu? Iya. Bisa ada diberan ibu? Iya, ngamum gitu. Ngamum. Ngamum, iya. Ngamum, Pak Rowan. Tapi itu dulu, apa masih ada nggak sih? Oke. Baik, saya minta tiga kain hitam ya, yang besar-besar. Aduh, seru banget. Iya, tiga kain hitam yang super besar. Saya, kan saya pernah ngomong. Saya itu tidak mudah percaya dengan seseorang, kan? Iya, betul. Statement atau apapun sebelum saya melihat. Iya. Bahkan, saya selalu melakukan percobaan-percobaan dan pembuktian, kan, ya. Misalnya logika, nyambung nggak? Dan akhirnya ada yang nyambung, ada yang nggak. Ada yang... Nah, hari ini saya akan melihat ibu linda perjalanan supernatural dan mistisnya seperti apa. Nanti kita lihat. Seperti... Kalau kamu lihat, tapi ibu linda ini masih ada yang ikutin, bro. Dari secara kasat mata yang kita bisa lihat, sebenarnya memang ada yang bisa bisikin dia, gitu. Yang aneh-aneh. Tapi nanti kita... Tapi sisi manusianya ibu linda itu lebih banyak juga, sih. Itulah. Baik, terima kasih. Kita coba undang berarti, ya, siapa pun itu, ya. Padahal itu udah dulu, pasti ada juga, ya. Baik, terima kasih. Terima kasih telah menonton!